Selamat datang di Daihatsu Indonesia Service Management, DISM. Daihatsu JD Power Customer Service Satisfaction Index, CSI, dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2017, Daihatsu sudah berada di ranking ketiga. Untuk mencapai ranking kedua, Daihatsu perlu meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan bengkel. Dengan implementasi standar baru operasional bengkel bersahabat, DISM. Atau Daihatsu Indonesia Service Management merupakan inovasi baru dari Daihatsu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan bengkel. Berikut adalah manfaat DISM. Setiap aktivitas perlu perencanaan dan sosialisasi yang baik agar menghasilkan komitmen dalam meraih hasil yang optimal. Sehingga setiap karyawan dapat mengetahui target yang harus dicapai setiap harinya. Dengan adanya reminder service, pelanggan akan diingatkan ketika sudah waktunya service. Sehingga pelanggan tidak perlu lagi khawatir lewat waktu servisnya. Proses penerimaan service DISM sudah menggunakan gate-to-gate system yang bernama Integrated Viewing Management System atau QMS. Sehingga dapat mempercepat proses antrian dan dapat memonitor sistem antrian dengan mudah, booking dan non-booking. Saat penerimaan, service advisor akan menggunakan tools panduan SA dalam menjelaskan proses perawatan berkala dan program service. Sehingga pelanggan lebih mudah memahami penjelasan SA. SOP Produksi Baru merupakan inovasi dari Daihatsu untuk mempercepat proses service sehingga waktu pekerjaan bisa lebih cepat. SOP ini dijalankan dengan dua mekanik handal, didukung dengan New Spark Trolley sehingga memudahkan mekanik dalam bekerja. Dengan adanya car status TV, pelanggan mendapatkan update proses kendaraan secara real-time sehingga pelanggan merasa nyaman saat menunggu kendaraannya di service. Proses produksi diakhiri dengan pengecekan kendaraan menggunakan form inspection list yang baru. Form baru ini memudahkan customer dalam memahami penjelasan SA. Dengan metode DISM, proses cuci dan pengeringan hanya menggunakan satu stall dan setiap kendaraan yang dicuci hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Pada saat penyerahan kendaraan, service advisor akan mengkonfirmasi dan memastikan kembali bahwa semua permintaan pelanggan telah dipenuhi. Service advisor akan memastikan apakah ada kendala yang belum teratasi dari hasil service. Serta diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan kekuasaan pelanggan. Sampai dengan tahun 2017 ini, total sudah ada 50 bengkel yang mengimplementasikan DISM. Berikut bengkel-bengkel DISM di seluruh Indonesia. 5 bengkel di Pulau Sumatera, 19 bengkel di Jabodetabeng, 6 bengkel di Jawa Barat, 3 bengkel di Jawa Tengah, 11 bengkel di Jawa Timur, 3 bengkel di Kalimantan, 3 bengkel di Indonesia Bagian Timur. Dari tahun 2014, Dihatsu terus berupaya untuk meningkatkan jumlah bengkel DISM di seluruh Indonesia. Berikut grafik pertumbuhan bengkel DISM dari tahun 2014 sampai dengan perencanaan 2019. Pada tahun 2018 ini, kami terus berkomitmen untuk menambah jumlah bengkel DISM, sehingga pelayanan pada bengkel-bengkel yang sudah ada bisa lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut daftar rencana bengkel DISM tahun 2018. Mari kita sukseskan DISM dan raih CSI nomor 1. Dihatsu, sahabatku.